Aturan baru jaminan hari tua alias JHT yang pencairannya saat pemiliknya berumur 56 tahun dinilai merugikan pekerja dan membuat cemas. Apa yuran JHT yang disetor pekerja benar-benar aman? Nggak lenyap waktu dikelola BPJS Ketenaga Kerjaan? Kalau kata Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia sih, dijamin ya. Siapa yang menjamin itu? Uangnya dijamin oleh APPN. Kecemasan bahwa nantinya duit hilang karena kegagalan investasi atau duitnya dikorup itu, wajar nggak sih? Jadi, uang iuran yang disetor oleh pekerja ke BPJS Ketenaga Kerjaan nggak ditumpuk dan diendapin gitu aja. Uang itu diputer lagi sama BPJS Ketenaga Kerjaan buat investasi. Sampai akhir 2021, total dana investasi yang dikelola BPJS Ketenaga Kerjaan mencapai 553,5 triliun rupiah. 63 persennya ditempatkan di surat utang negeri. Ya, BPJS Ketenaga Kerja itu, seperti tadi disebutkan, ada lima program ya. Yang ingin dilakukan oleh pemerintah dengan CHT yang ditunda hingga umur 58 itu ingin mengembalikan kepada filosofi dasar dari jaminan hari tuas. Kemudian yang menjadi masalah, karena di dalam situasi seperti sekarang, ketika sebagian besar pekerja mengalami kesulitan ekonomi akibat dari COVID-19, di mana sebagian diantaranya mengalami PHK, mereka membutuhkan liquiditas. Ditambah lagi dengan pengalaman selama ini yang tadi disingkut bahwa banyak sekali skandal-skandal asuransi yang melibatkan plat merah, seperti jiwa saya, Sabri, yang gagal bayar. Maka mereka terbayang kalau mereka harus menunggu sekian tahun hingga umur 56 tahun, maka betapa ketidakpastian itu akan terjadi, karena dana itu harus mengendapkan lebih dahulu sekian lama. Kamu tahu kasus korupsi terbesar di Indonesia? Kasus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT Asabri dinilai sebagai kasus korupsi terbesar di Indonesia. PT Asabri ini kan muterin duit klien mereka diinvestasi. Mereka melibatkan Heru Hidayat, Beni Cokrosa Putro, dan Lukman Purnomo Sidi. Asabri membuat kontrak dengan ketiga orang tersebut dan menempatkan investasi pada saham milik mereka dengan harga yang sudah dimanipulasi. Hal ini bertujuan agar menunjukkan portofolio investasi pengelola dana pensiun TNI dan Polri ini dinilai baik. Kasus ini merugikan keuangan negara sebesar 23 triliun rupiah. Selain itu ada kasus Jiwasraya, merugikan negara dan pemegang asuransi sebesar 16,8 triliun rupiah. Di tahun 2015, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya penyalahgunaan wewenang di Jiwasraya, serta melaporkan aset investasi yang overstated namun kewajiban yang understated. Jiwasraya gagal dalam membayar klaim para pemilik polis. Tapi kan tadi kata Menteri Ida aman. Dia diawasi internalnya oleh Dewas BPJS Ketengah Kerja. Dia juga diawasi oleh DGSN. Dia diaudit oleh BPK dan KPK masuk untuk secara perkala melihat bagaimana pengelolaan uang itu. Itu semua juga dilakukan di Jiwasraya, di ASABRI, itu ada pemeriksaan BPK, pemeriksaan BPKP. Bahkan Jiwasraya itu bertahun-tahun selalu mempunyai predikat laporan keuangan wajar tanpa pengecualian. Dan RBC-nya selalu dilaporkan positif. Jadi risk-based capitalnya tidak pernah ada masalah. Apalagi kita tahu bahwa BPJS tenaga kerja saat ini masih dalam serotan atau masih dalam tingkat proses penyelidikan. Kasusnya masih ada di kejaksaan aku. Dan belum dinyatakan clear sama sekali. Karena menyangkut unrealized laws, di mana mereka menginvestasikan pada sejumlah saham yang harganya meluncur drastis. Tapi memang belum mereka jual atau belum dilepas sahamnya sehingga bisa dikatakan masih merupakan unrealized laws.